Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari Tim Sukses di Perdarwa Wacana Metro Lampung yang berangkut tangga sendiri saya Firman Shah dari Prodi Agroteknologi saya Muhammad Randel Katama dari Prodi Agroteknologi Angkatan 2016 saya Aan Andika Prodi Agribisnis Angkatan 2016 baiklah untuk persingkat waktu saya persilakan Andika untuk menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh segala minyak syukur atas karyat Allah SWT Tuhan Sang Maha Mencipta yang telah menciptakan kita Tuhan Sang Maha Sempurna yang telah menyempurnakan kita dan menghadirkan kita semua dalam Final Business Plan Competition 2018 apa kabar semuanya? Alhamdulillah izinkanlah kami untuk menyampaikan hasil pembahasan yakni tentang strategi dan sistem pemasaran hasil pertanian HOPADEC yakni hortikultura pangan, daging, dan ikan mengapa kami mengangkat sebuah tema tentang jasa pemasaran hasil pertanian Indonesia adalah negara agraris dari Sabang sampai Merauke kita mengetahui bahwasannya pertanian menjadi sektor yang sangat potensial pertanian merupakan produksi terbesar yang ada di negara Indonesia namun pendapatan negara Indonesia bukan diperoleh dari hasil pertanian melainkan dari hasil jasa apakah masalahnya? masalah utama yakni panjangnya rantai pemasaran ketika petani memiliki komunitas maka ia harus melalui pengepulang satu dua pedagang besar dan lain-lainnya masalah pendukung yakni belum mampu melindungi nilai produk hasil pertanian dan petani masih kesulitan untuk mencari pasar untuk memasarkan produknya namun bagaimanakah solusi dari permasalahan ini? solusinya yaitu menciptakan sebuah sistem dan strategi pemasaran hasil pertanian sistem ini bergerak sebagai bridge sebagai tempatan yang menghubungkan antara produsen konsumen agroindustri dan kelembagaan sistem ini saling bekerja sama dan mencari mitra sehingga satu pihak dan pihak lain-lainnya bisa terjadi sebuah siklus pertanian yang saling memutukkan dan memakai manfaat yang baik dari semua subsistem tujuan utama dari bisnis kami dari ide kami yakni menyediakan jasa pemasaran hasil pertanian memberikan lapangan pekerjaan dan mendorong pembangunan ekonomi dan pertanian selanjutnya akan disampaikan oleh saudara nanda selanjutnya yaitu strategi pemasaran kita disini menggunakan strategi pemasaran dengan sistem aplikasi digital marketing seperti contohnya dengan menggunakan aplikasi yang bisa didulog dari playstore dan yos yang kedua yaitu dengan sistem pemasaran online disini kami menggunakan sistem pemasaran online dengan cara memasang iklan di facebook ataupun di media sosial lainnya seperti di instagram lain dan lainnya yang ketiga yaitu sistem pemasaran offline disini kami menggunakan sistem pemasaran offline yaitu dari mulut ke mulut untuk memberikan sesuatu yang berguna untuk bisa memasarkan produk kami yang keempat yaitu sistem pemasaran media cetak kami disini menggunakan surti pamflet brosur dan udah seperti media cetak dan lainnya yang kelima yaitu sistem pemasaran seni udaya disini kita menggunakan sistem pemasaran seni udaya yaitu dengan mengumpulkan mencari tahu apa disitu kebudayaan yang ada di daerah tersebut lalu membuatnya menjadi satu dan kita sebari membuka rukus suatu tomo yang kecil atau bisa juga untuk membuat tiket masuk dari sebagai tiket masuk untuk pembayaran produk target utama kami yaitu rumah sakit hotel rumah makan dunia maya dan dunia nyata dimana tempat-tempat tersebut membutuhkan pelayanan yang prima harga terjangkau kualitas dan kuantitas umbul desain menarik keuangan disini kami menggunakan menghitungan menggunakan analisis cashflow yang dimana untuk setahun ke depan dari hasil analisis cashflow tersebut dapat disimpulkan bahwa 2 bisik sama dengan 3 dan netbisik sehingga usaha bisnis ini kayak untuk dijalankan atau kebuntukan seperti dia ada gambar ini adalah bukti bahwa kami telah bermitra dengan suatu instansi atau ya itu ada kebun hidroponik kemitraan dan itu adalah contoh produk kami sayuran hidroponik produk daging ayam dan itu dari produk kami yang bernama CV Indowarm dan yang selanjutnya adalah sebelum kami menuangkan ide dalam business plan competition terlebih dahulu kami telah merealisasikan ke dalam sebuah usaha bisnis yang nyata kami telah bentuk usahaan chief kami membentuk perkumpulan generasi peduli Indonesia skala nasional untuk memasih kami telah bekerjasama dengan RS URIB semua dan bekerjasama dengan kembagaian lainnya terima kasih kami mohon maaf kami yang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih